Ayo kita sedikit dengar renungan firman Tuhan sekalipun kita ada dalam ibadah suasana kungsi kungsifacai saya mengucapkan Happy New Year Happy Chinese New Year kungsi kungsifacai saya percaya bahwa kita semua baik yang ada di ibadah on-site maupun yang ada di ibadah online saya mengucapkan Happy Chinese New Year semoga kita semua diberkati dalam nuansa Imlek ini di dalam Imlek kita selalu mengenal yang namanya sungkem ke orang tua tau ya karena Alkitab itu menggaris bawahi bukan saja dari apa Chinese yang mempopulerkan itu tapi Alkitab jauh sebelumnya itu Tuhan sudah menggaris bawahi waktu Musa menghadap Tuhan itu salah satu yang digaris bawahi Tuhan adalah apa hormati ayah dan ibumu jauh sebelum tradisi ini ada jauh sebelum budaya ini yang mempopulerkan tentang menghormati ayah dan ibu Alkitab sudah menggaris bawahi itu harus pergi sungkem kepada orang tua jangan main-main sama orang tua saya kasih tau kepada kita bahwa orang tua itu punya power the power of father mother kalau hidup kita Alkitab kalau mau lihat hidup kita masa apa hidup kita menjadi beruntung dan lain sebagainya jangan lupa kepada orang tua maka kan si Tommy Winata salah satu pengusaha kan diwawancara yang tanyain pak menurut bapak apa pandangan bapak tentang orang tua kan kita semua punya definisi kan maka kalau lihat ya anak-anak yang dia kalau gambaran tentang orang tuanya mulai buyar atau gambaran tentang orang tuanya mulai kurang itu lihat anak-anaknya ya dia pasti menjadi anak yang bandel nakal dan lain sebagainya tapi gambaran anak itu punya gambaran orang tua yang baik anaknya itu jadi menjadi anak yang lalu ditanyain sama Tommy Winata ditanyain pak apa definisi atau apa pandangan bapak tentang orang tua apa jawabannya dia bilang orang tua itu adalah Tuhan yang kelihatan amin ya orang tua itu Tuhan yang kelihatan jadi kalau terhadap Tuhan yang gak kelihatan aja eh terhadap orang tua yang gak kelihatan apa kelihatan saja kalau kita tidak menghormatinya apalagi terhadap Tuhan yang tidak kelihatan amin ya hari ini kita diajarin untuk bagaimana supaya kita menjadi orang yang diberkati dan bulan lalu minggu lalu saya sudah ulas tentang ini dan bulan ini saya sebut sebagai bulan berkat rohani bahkan saudara tau saya kemari kalau gak saya sharing ya hari Sabtu kemari saya sharing untuk makanan minuman kita yang kita makan itu itu pun Alkitab bilang apa berkat apa rohani itu pun pemberian dari kata penghutbah penghutbah berapa penghutbah bilang itu pun pemberian dari Tuhan jadi terhadap makanan minuman kita itu pun Tuhan beri ada satu teman saya saudara teman saya nih teman satu angkatan dia kelas 3 saya kelas 1 kakak kelas semoga dia nonton namanya Wahyu dia praktek di korea 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 ada di indonesia korea ada di indonesia ada gak udah pernah ke korea belum korea ada di indonesia namanya kroya kroya di orang jawa tau nah dia praktek di sana dia bilang begini saya saya juga kaget juga dia bilang ketika dia menghadap makanan itu dia mau makan kalau kita menghadap makanan kalau kita mau makan makan aja ya kan sudah ada pokoknya dua dia menghadap makanan itu kalau dia mau makan dia nangis dulu saya bilang kenapa Luwista harus nangis saya membayangkan waktu saya makan makanan ini mereka yang di luar sana mereka yang kelaparan untuk mendapatkan makanan ini mereka bekerja dan berjuang sedemikian rupa untuk mereka menikmati saya dapat menikmati ini tanpa saya harus berjuang keras tanpa saya harus nangis-nangis tanpa harus saya pergi mengemis-nangis saya nikmati makanan ini itu pun Alkitab bilang apa pemberian dari Tuhan bahkan Alkitab bilang apa untuk menikmatinya bukan makannya saja saudara bukan makan minumnya tapi rasa nikmat terhadap makanan itu itu yang lebih besar Tuhan itu kasih kita di lidah ini saudara makanan itu enak dan tidak enak bukan karena resepnya saya baca baru tahu Bapak Ibu lihat saya pakai apa salah itu konsep kita Bapak Ibu lihat saya pakai apa pakai mata itu definisinya karena kita selama ini Bapak Ibu lihat saya pakai apa ya lihat saya pakai apa yaudah tapi sebenarnya pertanyaan itu Bapak Ibu lihat saya pakai apa mata kan nah sama makanan itu makanan itu enak kita berpikir begini kokinya yang masaknya enak ya kan wah ini kokinya enak oh ini restorannya ini enak makanan itu yang bikin enak apa siapa saudara ha lidah ya kan bukan karena kokinya dan yang membuat lidah itu enak siapa bukan karena kokinya ya kan ya kan lidah ini saudara Tuhan kasih kita satu rasa yang luar biasa yang dimana kita membedakan antara pedis antara asam antara apalagi manis ya kan dibuat sedemikian rupa diolah sedemikian rupa lidah itu menikmatinya itu pun pemberian dari Tuhan kadangkala saudara kita untuk rasa itu kita gak bersyukur makanya saya bilang teman saya dikro ya dia bilang untuk dapat makanan itu dia mau makan dia nangis sedemikian rupa kenapa Tuhan saya bisa menikmati makanan sama seperti Bapak Ibu lihat saya pakai baju apa ini warna apa nah saudara bersyukur buat mata ini tau ya yang bagian desain-desain itu RGB apa yang membuat kita itu tau itu warnanya merah putih kuning hijau dan lain sebagainya itu karena Tuhan sudah taruh disini satu warna yang luar biasa amin bayangkan gak kita pernah berpikir untuk itu gak saudara matamu bisa melihat itu warna merah matamu bisa membedakan warna itu semuapun pemberian dari Tuhan saya mau garis bawahi itu untuk kepada kita supaya kita bersyukur untuk hal yang seperti itu kecil menurut kita kecil tapi Bapak Ibu tahu tidak harga saya sama dia pergi beli komputer yang VGA apa RTX ya kita ngomong sedikit komputer RTX kan warna kan apa apa warna apa bukan gambar itu membuat gambar itu menjadi sesuatu yang tajam bagus dan apa segala itu apa VGA bukan VGA kan nah Tuhan taruh di mata kita itu kayak gitu saudara mata ini bisa melihat itu semuanya itu sempurna sedemikian rupa itu kita kadangkala lupa bersyukur untuk itu amin ya kadangkala untuk hal itu untuk nguap nguap kenapa kita nguap tahu gak kenapa kita suka ngantuk itu kenapa kita nguap kenapa ya kan habis bangun tidur gitu habis bangun tidur nguap lagi gitu padahal baru bangun tidur karena kita berpikir bahwa saya nguap itu karena saya nguap padahal habis bangun tidur tetap nguap kenapa tahu kenapa kita nguap karena otak kita saudara itu butuh oksigen masuk jadi kalau kita nguap jangan ketawain saudara itu bersyukur karena oksigen di otaknya itu ada yang tutup dia mesti nguap supaya uap udara masuk kalau gak masuk dia kurang oksigen intro sedikit dulu oke kita masuk kepada tema kita tema kita di tahun ini adalah betapa hebat kuasanya sama-sama kita baca ayat ini Ephesus 1 ayat 19 1, 2, 3 dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya betapa hebat kuasanya bagi jemaat GBI double C yang ke selanjutnya berikutnya ini saya ngomong begini kenapa saya harus cepat 33 menit oke ini ayat dasar kita dan kita berikutnya next berikutnya kita baca apa kita belajar di tahun ini 12 kehebatan Tuhan dan kehebatan Tuhan yang pertama next apa saudara dia menyertai kita ya sudah tahu ya kehebatan Tuhan yang pertama apa saudara dia menyertai kita dan bulan Februari kita masuk di kehebatan Tuhan yang kedua namanya apa next itu ini langsung aja apa saudara mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari surga saya tadinya itu berkat rohani dari surga itu kadang kita pikir itu adalah sesuatu yang dari surga tadi saya ceritakan tentang kita bisa hirup udara itu apakah dari ada orang yang bisa produksi udara sendiri gak bisa terhadap apalagi semut ada gak bisa ciptakan semut sendiri enggak kan nah itu pemberian dari Tuhan lalu berikutnya nah ini ayatnya kalau Januari kemarin kita belajar di Ephesus 1 ayat yang kedua nah di Februari ini kita belajar di Ephesus 1 ayat yang ketiga nah ayat dasar kita itu di 19 nah Ephesus 1 ayat yang ketiga kita bacakan ayat ini terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga amin ya segala berkat rohani dalam surga telah diberikan buat orang yang percaya ini ingat baik-baik garis bawahi buat mereka yang percaya ya oke berikut nah ini ada tujuh berkat rohani berikutnya dan ini saya rasa itu terusin aja karena ini minggu lalu saya sudah uraikan terus sampai di terus lagi yaitu oke berikut lagi sampai di ini hari ini yang kita yang keempat yang ketiga kan saya sudah bahas kemarin ya masih ingat berkat yang pertama pertama apa kita apa dibenarkan berkat yang kedua apa kita diangkat menjadi anak berkat yang ketiga apa kita mendapat ahli waris ini berkat kita dibenarkan kita menjadi anaknya dan kita menjadi ahli waris dan hari ini yang keempat Ibrani pasal yang 4 ayat 16 sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Ibrani memberikan kebaran kepada kita tentang berkat rohani yang keempat yaitu kita punya akses secara langsung Bapak Ibu tahu ya kalau pergi ke istana presiden deh saya gambarin dulu pergi ke istana presiden Bapak Ibu datang-data ini saya jemat double seal saya mau masuk siapa itu double seal kita belum sebelum itu kita ketemu dulu dengan siapa saat pos polisi periksa dulu lu bawa apa apa enggak membahayakan lalu kita belum tentu kita harus langsung ketemu dengan dia untuk ketemu presiden saja protokolnya luar biasa dan zaman dulu Tuhan pun membuat sebuah protokol sedemikian rupa bangsa Israel untuk berjumpa dengan Tuhan mereka tidak secara langsung serta mereka datang kepada Tuhan lalulah mereka sujud menyembah enggak seperti sekarang dibuat tempat ibadah apa namanya baik Allah yang dibangun oleh Musa ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus ruang kudus orang boleh datang memuji menyembah Tuhan ruang maha kudus hanya imam besar yang boleh datang menghadap ke ruang maha kudus karena di ruang maha kudus ada tabut perjanjian di isinya adalah dua loh batu dan juga apa namanya yang tongkat harun di ruang maha kudus dan yang bisa masuk ke ruang maha kudus satu imam besar yang hanya boleh masuk bapak ibu sudah boleh datang beribadah punya masalah pergumulan pak saya habis bunuh orang saya habis lakukan berbagai kejahatan hanya datang kepada imam lalu imam mendoakan itu di ruang maha kudus tapi untuk membawa persoalan bapak ibu ini harus ada imam yang datang kepada Tuhan di ruang maha kudus waktu imam itu masuk ke ruang maha kudus dia kakinya mesti dirantai kakinya dirantai kenapa dirantai karena takutnya imamnya itu tadi malam melakukan berbagai kesalahan di hidup yang gak kudus lalu dia masuk menghadap Tuhan yang kudus mati dia jadi talinya diikat jadi dia masuk ke ruang maha kudus dia gak keluar keluar mereka dari luar mereka gak sembarangan masuk boleh masuk ke ini barang siapapun masuk kalau dia gak ada ini mati akhirnya kalau dia gak keluar mereka pakai rak tali itu mereka tarik dia keluar seperti itu jaman dulu ibadah jaman dulu seperti itu umat Tuhan tidak dengan bebas oke kita datang mereka datang mereka pun membawa korban gak datang dengan tangan kosong mereka harus datang mempersiapkan korban-korban mereka dan ada imam yang ditunjuk khusus menelai korban mereka diperiksa korbannya maka kan Tuhan Yesus waktu datang itu kan terjadi jual beli di bait Allah itu karena kayak gitu dideteksi korban kamu gak layak bahkan sudah jadi mafia mafia apa disitu maka Tuhan marah disitu kenapa lu mau supaya lu korban ini gue ada nih tapi lu bayar mahal ya kayak gitu udah jadi jual beli korban nah proses sedemikian rupa mereka rumit bahkan saudara tau mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan itu bilang begini kalau kita disini kan oh darah Yesus kaget kan oh darah Yesus gak sembarangan maka kan mereka kalau YHWH ala Tuhan punya namanya YHWH kalau mereka mau menyebut dia itu nama yang kudus konsernya mati sehingga mereka harus sebut Adonai ala apa Tuhan ku mereka gak bisa langsung sebut sedemikian rupa tidak seperti kita sekarang sekarang Ibrani bilang begini kita memiliki satu akses secara langsung ketika kita percaya kepada Yesus ketika kita menerima Yesus ketika kita agungkan dia secara langsung kita bisa sebutkan nama dia kita menghadap dia mau kita nunggikan mau kita kiblat kemana mau kiblat kemana kita secara langsung berkata Tuhan tolong saya dan hari itu juga kita menjaminkan dia langsung menolong kita dari mana kita tahu itu taunya dari Petrus waktu angin apa tiup apa angin jalan di atas air kan rasa-rasanya Tuhan Tuhan kalau Engkau itu saya coba jalan dia jalan di atas saya tapi waktu dia jalan di atas air dia tenggelam karena adanya angin yang kencang doa dia simple doanya Petrus itu doa yang paling simple Tuhan tolong saya dan Tuhan hari itu pun langsung tolong kita punya akses secara langsung bertemu dengan Tuhan saya punya dua alasan berikutnya ini alasannya di 1 Timotius pasal ke 2 ayat 5 satu Tuhan satu pengantara kalau zaman dulu Bapak Ibu mesti datang kepada pendetanya counseling dulu sama pendetanya hari ini Bapak Ibu tidak perlu datang ke pendeta punya masalah bisa teriak langsung saya pernah didik ini jemaat saya di Kalimantan saya waktu di Kalimantan saya bilang karena ini ceritanya gini kalau dia tunggu pendetanya datang untuk mendoakan baru itu setan pergi lah kan saya jarak dari rumah saya ke rumah itu kan 5 kilo gak ada motor jalan kaki selama saya jalan kaki 5 kilo itu itu setan ngamuk-ngamuk terus atau itu orang sakit kalau gak secepat didoakan ya mungkin lewat karena disana dokter gak ada dia saya bilang begini Pak kita ini punya kita terima Tuhan kita punya kuasa saya punya kuasa Bapak punya kuasa kuasa kita sama jadi gak usah bilang gini oh ini karena dia pendeta jadi kuasa lebih besar enggak kuasa kita sama harus garibawahi gitu kuasa kita sama kita punya otoritas yang sama Tuhan kasih nama yang sama kepada kita untuk kita berseru kepada namanya saya diri namanya Pak Johan Pak Johan kenal Pak nanti kalau besok-besok kalau ada yang sakit ada yang kerasukan atau apa Bapak ketemu langsung gak usah tunggu-tunggu saya lagi dulu kalau diajarin panggil pendeta dulu gak usah Bapak langsung hadapi sendiri doakan sendiri satu saat benar kejadian ada satu keluarga dia dari tempat peleasaran SPM4 sedangkan dia ada di air durian dia bilang ke Pak Pendeta saya coba praktikan Pak Pendeta punya omongan ada yang sakit saya bilang sini saya doakan doakan dia dalam nama Yesus dalam Tuhan sembuhkan dia Tuhan sembuhkan dia dia sembuh benar Pak kuasanya sama kuasa yang diberikan kepada Bapak dan saya sama namanya nama Yesus sembuh bahkan Pak kemarin ada yang kerasukan setan di kampung sini saya pergi Pak saya doakan setannya pergi lah kita bisa bayangkan gak kalau tunggu Pak Pendeta yang datang dulu kan setan gak mau kamu kan udah pora-pora anda semua ngajak sebuah kan kacau juga jadi kita punya akses langsung Amen Bapak Ibu tidak usah perlu bilang tunggu Pak Kem datang dulu mendoakan saya tunggu dulu Pak Kem kalau belum datang kayaknya belum didoakan Pak Kem saya gak afdol kalau saya belum didoakan oleh pendeta yang besar kalau pendeta yang datang kalau gak uya-uyak disidat saya kayaknya belum afdol itu berarti aksesnya tertutup kita punya akses secara langsung engkau berseru kepada Tuhan Tuhan tolong masalah saya Tuhan mampukan saya Tuhan kuatkan saya Tuhan hari itu pun juga kuatkan kita Amen punya akses langsung itu disebut namanya berkat rohani Amen ya jadi hari ini saudara kita punya kuasa yang sama jangan bilang begini oh saya belum didoakan pendeta ini saudara saya mau nanya kamu pergi doain sama pendeta habis doain apa masalahmu beres enggak kita punya akses kita punya akses langsung menghadap Tuhan berseru kepada Tuhan itu ya berikutnya saya punya alasan Yohanes pasangkaya 14 ayat 12 Tuhan menjawab doa kita melalui nama Yesus ada otoritas yang diberikan kepada kita datang kepada Tuhan doa kita mintalah dalam namaku dan aku akan melakukannya bagi kamu punya kata kuncinya namanya Yesus saudara kata kuncinya namanya Yesus saya pegang ini nama sampai sekarang kata kuncinya cuma disitu saya dulu masih kecil kayak ini Adeline udah gede sama si SD kelas 3 saya masuk SD umur 8 saudara jadi kalau saya SD kelas 3 umur berapa berarti Adeline udah SMP saya SD saya hidup di hutan saya hidup di hutan saudara saya hidup di hutan saya hidup di hutan aduh hutan belantara banget hutan belantara nah saya pegang ini nama karena saudara di kampung saya itu kita lihat setan itu hampir kayak kita lihat kayak teman kalau sini sini kan kita kalau orang orang Jawa bilang kalau kamu lihat setan hoki loh berarti gue hoki karena gue tiap hari di kampung saya gue masih kecil gue lihat setan dia toel-toel kita punya kaki kita pikul-bakul dia tarik-tarik kita pikir itu anjing kalau enggak itu dia itu barang ada suaranya tapi kita gak lihat itu barang nah itu saya setiap hari kayak gitu saudara lihat itu barang ada yang saya dulu punya anjing kesayangan jadi saya kemana-mana sama ini anjing ini anjing kenapa saya kesayangan kalau di depan ada ular dia sudah mendeteksinya dan dia mau malam-malam tengah malam di hutan kayak gitu kan ular di depan kalau ada binatang buas atau apa gitu dia sudah itu jadi saya sudah warning juga pegang parang satu saja udah modelnya gitu nah dia menyerupai anjing saya pernah dia menyerupai saya pikir saya kejar tau-tau saya begitu tangkap enggak enggak ketangkap dia menyerupai teman saya pernah pernah kami satu saya kami di satu rumah hujan-hujan tengah malam di kampung enggak ada listrik tengah malam saya punya teman namanya Iban itu teman masih saudara kami tinggal selevel kalian begini masih muda tinggal di rumah tengah malam tiba-tiba ada yang ketuk rumah hujan-hujan kita pikir ada tamu kita keluar om saya itu di luar kita dari belakang kita lihat ada orang kita nanya siapa ada perlu apa mau apa diam kita maju dia mundur kalau kita maju dia maju kan enak kan maju mundur lalu om saya bilang kalian stop ini bukan tamu ini setan kita rame-rame kita diajarin dari kecil sebut nama Yesus setannya pergi saya pegang ini nama saya punya akses langsung usir setan saya kakak saya yang di Sulawesi sama kakak perempuan saya kami kami pergi pendalaman Alkitab jarang dari kampung kami rumah kami ke kampung sebelah itu kurang lebih ada sekitar lima kilo pergi siang pulang ke malam sampai tengah jalan ada anjing menggonggong kita pikir ya biasalah kita kita lempar bukan anjing saudara sapi yang gede kayak gini wah sapi kita jalan lagi yang saya anehnya itu kita ada di pohon beringin anjing yang menggonggong kencang kita pikir anjing gonggong kencang ini anjing anjing apa kok ngikutin kita gitu nah kakak saya pegang batu kita sama-sama pegang batu pegang ini kita dalam nama Yesus pergi saudara tau itu pohon beringin goncang gini saudara kita sampai ketakutan saudara udah kayak sapi satu kandang keluar itu gimana gitu mati kita totonya dia lari dia lari takut bukan karena siapa karena nama Yesus saya garis bawahi kepada kita Tuhan punya kunci buat kita sebutkan namanya kau punya akses langsung sebut nama dia dia tolong kamu dia bela kamu dia pulihkan kamu dia sembuhkan kamu yang pertama yang kedua yang kedua Ephesus 1 ayat yang ke 13 dan dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatan di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikan Tuhan itu memeteraikan hidupan kita iman kita dengan roh kudus tau ya metera ya metera itu apa kalau kita transaksi apa apa kalau metera itu adalah satu tanda bukti pembayaran yang sah imanmu dibuktikan dengan sah adanya sahnya dari mana roh kudus yang metera ada orang yang menggugat kita dia bukan anak Tuhan berdasarkan ayat Alkitab bahwa dia kalau anak Tuhan kenapa dia bunuh orang berdasarkan ayat Alkitab kenapa dia anak Tuhan dia maki orang berdasarkan ayat Alkitab kenapa dia anak Tuhan dia nipu orang berdasarkan ayat Alkitab dia dihukum tapi ada metera dia milik saya ya dia melakukan kesalahan ya dia melakukan apa pelanggaran tapi karena dia milik saya saya membela dia saya menolong dia dia datang kepada saya minta maaf dan minta ampun saya mengampuni dimeteraikan dengan roh kudus amin ya iman kita percaya kita kepada Tuhan ada satu orang yang menjaminkan namanya roh kudus dia kasih namanya dan dikasih roh kudusnya memeteraikan iman kita amin ya maka kan Alkitab bilang jangan kita mendukakan roh kudus kalau roh kudus sudah ingatkan kita harusnya kita ikuti kalau adik iber saya kemarin dia cerita dia pernah diangkot ada dia tahu bahwa itu kayaknya ada orang yang diangkot ini ada yang sesuatu yang gak perasaan hati dia itu galau ini orang kayaknya punya niat jahat benar dia ikuti kata hatinya dia dia turun dengan anaknya ternyata begitu dia turun benar orang yang tadinya ada sama dia dengan angkotnya itu juga ikut turun akhirnya begitu dia orang itu turun dia naik lagi angkot lagi pada tadi dia ada sebilan supir dia turun dia naik lagi dia pilih kadang-kadang roh kudus itu kayak gitu saudara membuat kita itu ada orang yang niat jahat dengan kita ada orang yang mau niat nipu dengan kita ada orang yang mau celakkan kita dia mengingatkan kita kita coba berikut saya kasih alasannya roh kudusnya kenapa Yohanes pasal yang ke 14 ayat 16 dia menjadi penolong selama-lamanya selama Yesus belum datang kali yang kedua selama itu juga ada penolong yang Tuhan kirim menyertai kita selama-lamanya aku pergi kepada Bapak dan aku tidak membiarkan kamu yatim piatu kata Tuhan aku akan mengerimkan seorang penolong yang lain dia akan menyertai kamu selama-lamanya siapa roh kudus maka kan kita dilarang untuk tidak boleh mendukakan roh kudus karena selain Tuhan sudah tidak punya alat lagi untuk bagaimana supaya menolong kita sudah gak ada lagi Yesus sudah datang mati di atas kamu sudah berkorban buat kita disediakan itu buat kita dan dia mengirimkan roh kudus lalu kita menolak roh kudus kita mendukakan dia maka tidak ada lagi yang bisa menolong kita lagi selain roh kudus maka kita diharapkan tidak boleh mendukakan roh kudus hidup kita harus penuh dari roh kudus karena itu adalah meteraik kita dia memeteraikan kita selama yang kedua yang kedua Roma 18 pernah membantu kita dalam doa kadangkala kita tidak tahu saudara pernah Bapak Ibu mengalami yang namanya pergumulan yang berat saya pernah rasakan masih kecil saya sama adik saya papa saya begitu meninggal mama saya masuk sekolah Alkitab tinggalin saya sama adik saya karsiba itu jadi kami dua sendiri saya juga bingung kenapa karena ini bagaimana ini hidup ya Bapak Ibu tahu ya kalau masih punya orang tua kan kita enak ini bagaimana mama papa sudah enggak ada mama pergi ke sekolah tinggal kami berdua saya kan kakak bagaimana untuk jalani proses hidup pulang sekolah makan minum apa ini bagaimana saya lumayan dalam keadaan itu saya bingung adik saya masih kecil masih kecil dia belum tahu apa-apa saya sampai kelas 1 dia SD kelas 3 dan enggak tahu apa lagi saya juga bingung kami mau makan apa akhirnya saudara saya dalam keadaan itu nangis nangis saya berlutut di tempat tidur saya nangis saya enggak doa apa-apa cuma nangis saya nangis saya cuma nangis Tuhan 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 Haleluya saya nangis Haleluya Haleluya Tuhan Haleluya tapi begitu selesai rasanya lega ternyata saudara Alkitab Roma dia membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan kita kita kadang enggak tahu kita lagi susah tapi kita ngomongnya enggak tahu mau ngomong apa tapi kita hanya nangis dan kita sedih dan kita dia tahu itu dia menyampaikan itu kepada Bapak dan Bapak menolong kita habis itu saudara saya enggak tahu bagaimana ada satu jemaat dikirim datang ke pastori kalau kalian mau makan datang ke rumah nanti tante sudah masakin nanti pulang sekolah datang di rumah makan dulu bawa pulang ke rumah dan itu kami lakukan Tuhan pelihara kami amin bahkan seperti saya pernah kasih perumpamaan ada orang seperti anak kecil yang ada di Afrika dia main bola tiba-tiba dia pelosok kejar bola begitu ada di depan bola sampai di sana ada ular kobra begini depan bolanya ular kobra udah taruh kepala begini berarti apa tandanya apa lu dekat lu kena lu dekat lu kena nah ini anak bingung bagaimana saya mau ngapain lipat tangannya berdoa Tuhan berkati makanan ini karena dia tahu cuma doa makan dalam nama Tuhan Yesus amin begitu dia amin kobranya pergi padahal itu itu doanya apa saudara itu dua apa dua makan kadangkala tahu Tuhan tahu hati kita maksudnya gini hatinya bilang begini Tuhan lalukan ini kobra karena saya mau ngambil bola saya tapi yang dia hafal adalah doa makan Tuhan berkati makanan ini dalam nama Tuhan Yesus amin nah kan biasa kita ajarin anak masih kecil kan kayak gitu gak ajarin panjang ya Tuhan ekor Allah yang hebat ekor dasar ngajarin anak kecil kayak gitu coba kan kita ngajarin anak kecil kan doanya simple aja Tuhan berkati makanan minuman ini amin saya pernah di wadah full gospel teman-teman di full gospel saya ajarin mereka doa makan saya bikin saya pakai bagaimana doa makan ya saya bingung juga saya kalau ajarin doa makan ya panjang-panjang susah kan nah gini pak saya tulis di kertas besar-besar ini stand book kayak gini nih satu ini kata-katanya begini Tuhan kami mau makan dalam nama Tuhan Yesus amin kalau di print gede enggak besar kan maju kita akan sebelum mulai kita mau makan sebelumnya saya panggil Bapak ini untuk maju ke depan dan doa makan dimaju sampai di depan mari kita berdoa cuma sampai disitu habis itu gak amin-amen mari kita berdoa MC-nya sudut gitu tunggu-tunggu sudut lipat mata kan udah lapar kok gak amin-amen kok gak ngomong-ngomong terus dari sana saya lihat kan dia buka mata dia baca ini kok kenapa enggak ya Pak Kem saya tanya Pak kenapa tadi gak doa Pak Kem itu gelap padahal itu print udah gede gelap kenapa saking groginya saking gugupnya tapi apakah seperti itu pun Tuhan tidak tahu Tuhan tahu amin ya kadang-kadang kita kayak gitu kalau lihat ini teks kayak gelap tapi Tuhan tahu hati kita mau doa Tuhan tahu dan itu yang melapukkan kita adalah namanya roh kudus berikutnya dia mengubah kita seperti Kristus kita mau seperti Tuhan gak mau karena kita harus mau supaya kita hidup seperti Tuhan tapi kita bagaimana caranya harus kau penuh dari roh kudus harus engkau miliki roh kudus karena roh kudus itu mengubah kita seperti Kristus amin roh kudus kita miliki buah-buah roh kasih murah senyum apalagi kita simple aja murah senyum kan gampang kan kalau bapak ibu dagang ya ketemu orang yang gak murah senyum saya udah pernah orang udah mati ya kita datang di warungnya mau apa diorang aneh juga kita ya gue bilang ini di komplek ya gak ada kalau ada yang lain kita mau kenapa mungkin kita datang di lu mau pilih apa ya itu Tuhan maka kita juluki warung jutek kamu kemana ke jutek kamu jajan dimana jajan di jutek karena gitu saudara kamu mau kembalian kita mau kembalian itu saudara bayangkan kalau kamu mau dagang kayak gitu saudara gimana rasanya amin ya kita harus murah senyum contohnya adalah kita gak usah jauh-jauh bapak ibu lihat masuk ke bank BCH tau kan di depan banknya selamat datang mau ngapain coba datang lagi ke banknya mau datang lagi ke bank itu coba mau gak periksa dulu jangan-jangan mengancam bank ini datang gak atau bapak ibu coba telpon ke customer service saya suka coba di customer service bapak ibu bapak tenang kami akan membantu bapak coba bapak bapak ini kurang ajar bapak melakukan kesalahan nah besok lu mau telpon ke customer service itu lagi gak nah kayak gitu saudara amin ya sifat-sifat itu Tuhan mau mengubah kita punya sifat seperti itu sifat-sifat pemurah ramah amin sifat murah senyum sapa orang apalagi apalagi seperti kristus saya selalu membawa kesaksian ini saya papa saya di pasar pasar gitu kan kan orang banyak saya masih kecil berjalan sama papa di pasar lalu ada satu bapak jualan gitu datang itu dilihat bilang bapak orang Pantai Kosta wih kaget saya juga kaget karena kita kan di pasar itu kan gak kenal siapa-siapa kalau kita sebelumnya tahu kalau dia tahu kita orang Pantai Kosta tahu kayak gereja Pantai Kosta oke lah enggak lalu papa saya kok kamu tahu saya orang Pantai Kosta dari senyum bapak saya tahu bapak orang Pantai Kosta amin ya orang GBI double C dari senyum ketahuan jemaat double C amin amin kenapa kita miliki namanya sifat kristus amin buah-buah roh itu mengalir dalam itu damai sejata suka cita sabar penguasaan diri dan lain sebagainya berikutnya yang ke saya udah segelimah oh ini masih panjang ini tiga menit lagi yang keenam Filipi 4 ayat 6-7 janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam segala permohonan dengan ucapan syukur damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam kristus yang berkat rohani yang keenam saya sebut sebagai namanya ketenangan pikiran pikiran ini saudara tau tidak medan peperangan antara Tuhan dan setan ada dimana saya mau kasih urut dulu ya cara kerja Tuhan dengan cara kerja setan kalau cara kerja Tuhan dia mulai dari roh pikiran dan tubuh cara kerja setan dia mulai dari tubuh pikiran dan roh jadi kalau dia pertama menyerang tubuh kita lalu tubuh kita udah sakit-sakitan pikiran kita udah stress lalu roh kita udah mulai sakit juga nah itu namanya sakit jiwa udah ngomong gak nyambung udah pernah lah ini orang jiwa sakit jiwa belum saya dudukin dia Tuhan depan saya jadi sekretaris saya saya kerja diliatin saya apa lu lihat-lihat Pak Kem kayak Tom Inse eh belum begini bilang Tom Inse saya bilang iya Pak Kem mau tanya kenapa ya Pak Kem saya ketawa ketawa kok gak bisa berhenti ya ya mana gue tau saudara itu kan terjadiin dia sekretaris udah meninggal orangnya lalu kita bisa bayangin saya pergi ke toilet dia ngikutin waduh gawat ini orang ini saya bilang lu stop disitu ini gereja lu kalau masuk sama-sama ini jadi gosip jadi saya kemana-mana diikutin saya kerja ditetapin gitu kan kita ini sedikit saya bilang minum obat minum obat minum obat begitu minum obat normal saya pernah rawat di satu juga saya rawat di Malang waduh itu apa dosen udah orang udah telpon pad tolong datang ambil kami di sekolah kita kami udah angkat tangan waduh udah sudah yang orang tua kan dilepas yang cari saya saya bukan keluarganya saya datang saya datang Pak Kem ada pacar saya namanya Vivi nama Vivi iya Vivi malam-malam kenapa saya dia keluarnya malam-malam Vivi malam-malam sini ada Vivi saya urus itu saudara saya urus nah saudara saya mau kasih tau kepada kita kalau kita ada pikiran yang tenang kita itu apa bisa medan peperangan kita itu ada medan peperangan antara Tuhan dan setan itu adanya di pikiran tubuh kita kadang ada di gereja tapi pikirannya belum tentu ada di ya kan lagi mikir nih habis ini gue makan apa lagi mikir nih pakai lama banget khotbahnya lagi mikir nih pikiran saudara jadi bagaimanapun rohanimu hebat bagaimanapun kalau pikiranmu tidak takut di dalam Tuhan engkau tetap berada di kendalinya Tuhan eh kendalinya setan tapi kalau engkau punya pikiran Kristus damai sejata Kristus adanya hidupmu pikiranmu menjadi tenang maka engkau penuh dengan sukacita amin ya nah ini saudara kenapa saya kasih alasannya begini alasannya berikutnya yang ke enam karena waktu saya sudah habis yang ke enam yang alasannya gini harus memiliki pikiran Kristus Filipisat pasal yang ke ke dua belas Filipisat pasal yang ke dua ayat yang kelima itu Tuhan mau supaya kita miliki pikiran Kristus pikiran Kristus itu harus menguasai ini barat dari mana pikiran Kristus itu masuk melalui firman Tuhan melalui dengar musik melalui dengar khutbah kalau coba kau isi pikiranmu dengan yang enak enak yang asik asik nanti kau jalan juga yang enak enak yang asik asik kau di mobil yang enak enak tapi kau isi dengan firman Tuhan kau isi dengan nyanyian rohani kau isi dengan hal-hal rohani maka itu akan menguasai hidupamu sehingga engkau akan bertindak yang kedua yang kedua yang kedua adalah di satu pertus pasal 4 ayat 7 berdoa hendaklah engkau tenang dan engkau bisa dapat berdoa kalau pikiran kita tenang kita bisa berdoa ya kan maka kan setan itu suka ganggu pikiran kita supaya gue gangguin pikirannya dia mau beribadah ini gue mau godain nih tiba-tiba pegang handphone handphone ada sale 70% disini aduh gue kesini deh nanti pisang sale dia pikirannya kesana akhirnya apa wah gue bela-belain kesana ibadah kan minggu depan masih boleh saya nanti aja pikirannya mulai kalau kita satu petrus kita hendaklah menguasai dirimu pikiranmu dikuasai kita bisa dapat tenang berdoa beribadah memuji Tuhan amin ya inilah yang berkat yang ke-6 yang ke-7 ya Roma pasal yang ke-6 ayat 23 Yohanes 14 ayat 6 sebab upah dosa ialah maut tetapi karunia ala ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita kata Yesus kepadanya akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku hidup kekal jalan hidup kekal mau masuk surga jalannya lewat mana ada jalan seribu jalan menuju Roma tapi kalau ke surga cuma satu jalan ada orang bilang ah kan saya melalui agama saya saya juga nanti ke surga saya melalui jalan ini juga saya nanti ke surga saya melalui ajaran agama ini maka kan saya punya teman ada dia agamanya ada 5 Indonesia kan ada 5 sudah 6 berarti dia sudah ada 6 dia sudah ada 6 saya ikuti semua Pak Kem saya ikuti semua siapa tahu dia bilang kan tujuannya sama Pak Kem kita satunya sama menuju ke surga juga dari Kristen nanti lewat Yesus saya ke surga dari musim saya lewat ini saya ke surga dari Alibaba saya lewat sini saya ke surga dari mana lagi dari dari ini saya lewat sini nanti ke surga kan kayak gitu dia bilang Alkitab kita tidak kayak gitu saudara Alkitab kita cuma bilang gini kalau kamu mau ke surga kalau kamu mau ke surga jalannya cuma satu yang pertama kebenarannya cuma satu kehidupannya cuma satu siapa Yesus akulah jalan akulah kebenaran dan akulah kehidupan amin kalau mau kau jalannya benar kalau mau kau hidup benar ikut Tuhan kalau kau mau hidup ikut Tuhan kalau kau tahu kebenaran ikut Yesus amin hidup kekal saya kasih alasannya alasannya Yohanes 17 mengenali Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar hidup kekal itu adalah mengenali Yesus dia adalah satu-satunya Allah yang benar ini ya Yohanes ini menjelaskan itu Yesus itu satu-satunya Allah ini saya bikin karena saya mau ngomong di TikTok Yesus itu satu-satunya Allah yang benar saya suka ngomong begitu saudara ada yang apa berantam di TikTok gara-gara saya ngomong Yesus satu-satunya yang dari sana siapa bilang kapan Yesus ada duluan ini ya udah mereka berantam tinggal dikwati aja nah saudara lalu Yohanes 14 2 disediakan tempat tinggal bayangin gak ada gak orang yang menyediakan Nabi atau Rasul atau apa lain yang berkata kalau kalian ikut agama saya kalau kalian percaya kepada agama saya ada tempat tinggal buat kita ada gak cuma ada di Kristen yang bilang begini Tuhan bilang begini kalau kamu ikut saya aku pergi ke sana aku menyediakan tempat tinggal bagi kamu itulah sebut bagi kita yang percaya kepada Yesus ada tempat tinggal di suruh yang ketiga ada mahkota buat kita diperlakukan dengan luar biasa malekat tidak diperlakukan seperti itu saudara cuma manusia dan tidak semua manusia itu harus gak bahwa Tuhan memperlakukan ini tiga ini apalagi mengenali kita bisa mengenal Yesus sebagai Allah yang benar disediakan tempat tinggal dan menyediakan lakukan itu bukan untuk semua orang tapi khusus mereka yang percaya apalagi khusus kita jemaat GBI WC ada mahkota yang disediakan buat kita ibadah kita doa kita air mata kita di dalam Tuhan ngiri Tuhan gak sia-sia gak kasih tau gak sia-sia Wahyu menjelaskan itu ada mahkota tersedia buat kita amin jadi kita tetap setia dalam ibadah-ibadah kita Tuhan memberkati kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa terima kasih-sia terima kasih-sia